Pada saat ini kita akan membahas soal di mana kita mencari equilibrium di very short run, short run, long run. Dan kita juga akan mempelajari di soal ini supply-nya seperti apa. Pertama dari soal yang A dulu, pokoknya kita dikasih tahu bahwa sebuah perusahaan perfect D, perfect competitive itu punya banyak jumlah pemain, potensial yang masuk. Dan setiap perusahaan seperti PCM itu kan identik cost strukturnya. Dan long run average cost-nya itu bakal minimize ketika outputnya 20 unit atau ketika masing-masing perusahaan, ini kan QI sama dengan 20 artinya, masing-masing perusahaan itu memproduksi sebesar 20 unit barang. Sedangkan average cost minimumnya itu ketika 10 dolar per unit. Nah, market demand-nya itu 1.500 kurang 50p seperti ini. Nah, yang ditanya, yang pertama adalah what is the industry long run supply schedule-nya? Nah, bagaimana kita mencari long run supply schedule? Nah, mesti tahu dulu ya bahwa di long run itu average cost sama dengan marginal cost. Nah, berarti dikasih tahu bahwa minimum average cost itu 10. Nah, average cost berada di detik minimum ketika AC sama MC bersinggungan. Nah, berarti yang A itu cara mengerjakannya kita bikin dulu. AC sama dengan MC sama dengan 10. Nah, berarti di jangka panjang total cost itu adalah 10 key. Oke. Jadi, ini adalah long run supply schedule-nya. Jadi, kalau ditanya long run supply schedule, itu adalah fungsi cost-nya dalam jangka panjang seperti itu ya. Oke. Nah, terus yang B. Gampang ya untuk long run supply schedule-nya. Nah, terus what is the long run equilibrium price? The total industry output, the output of each firm. Nah, ya kita sudah tahu kan bahwa P sama dengan MC sama dengan AC di jangka panjang. Berarti sudah pasti long run equilibrium price-nya itu sama dengan 10. Oke. Lalu, berapa kuantiti di jangka panjang? Kuantiti untuk output total industry. Ya sudah, kita akan tahu bahwa long run price-nya itu sama dengan 10. Ya, kita tinggal masukkan informasi price-nya ini ke demand-nya. Kan output itu adalah 1.500 dikurang 50P. Nah, P-nya itu sama dengan 10 di jangka panjang. Berarti key sama dengan 1.500 kurang 50 kali 10 atau 500 hasilnya adalah 1.000. Berarti kita dapat di jangka panjang equilibrium-nya itu adalah output itu 1.000 unit. Sedangkan harganya itu sama dengan 10. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana long run equilibrium di level firm ya. Kalau di industri ada 1.000. Nah, bagaimana untuk masing-masing firm? Nah, kan tadi dibilang bahwa masing-masing perusahaan akan memproduksi 20 unit. Berarti tiap firm itu akan memproduksi 20 unit. Nah, yang jadi masalah itu adalah kita disuruh mencari jumlah perusahaan yang ada di industri ini. Ya sudah kan, key besar itu output di pasar atau di industri itu sama dengan jumlah pemain dikali masing-masing perusahaan. Nah, kita tahu di level total atau di market itu 1.000. Berarti 1.000 sama dengan n dikali key kecil. Key kecilnya adalah 20. Jadi, 1.000 sama dengan 20 n. Seperti itu. Berarti n star atau jumlah firm yang optimal itu adalah 50. Jadi, di jangka panjang bakal ada 50 firm. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya selain number of firm ditanya juga yang B itu berapa profit untuk tiap firm. Yaudah, profit itu kan TR min TC. Jadi, pertama-tama kalian harus cari dulu TR-nya. TR-nya itu adalah P kali key. Tadi kita tahu bahwa harga di jangka panjang itu sama dengan 10, kan? Nah, kalau di jangka panjang 10 terus kuantitinya sama dengan kuantiti untuk masing-masing perusahaan 20 berarti 10 kali 20. Hasilnya adalah 200. Lalu, total cost itu kan average cost kali kuantiti. Nah, average cost-nya itu sebesar 10. Kuantitinya 20. 200 juga. Berarti profitnya sama dengan 0. Nah, ini terbukti bahwa memang di jangka panjang itu pasar perusahaan yang sempurna akan mencapai zero economic profit. Karena P sama dengan AC sama dengan MC. Kalau long run competitive equilibrium lebih detailnya adalah P sama dengan SRMC sama dengan SRAC sama dengan LRMC sama dengan LRAC. Ya, ini detailnya bahkan. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya untuk zero economic profit apakah akan selalu terjadi di long run? Kalau pasar perusahaan yang sempurna ya, dia harus zero profit. Karena profit sendiri kan TR kurang TC. Di mana TR itu adalah P kali key. TC-nya adalah AC kali key, kan? Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi, profit adalah P dikurang AC dikali key. Nah, karena P sama dengan AC berarti kan P kurang AC-nya 0. 0 kali key, 0. Berarti profitnya 0. Jadi, terbukti bahwa dia tidak ada economic profit saat equilibrium di jangka panjang seperti itu. Nah, lalu untuk poin C ya. Ditanyanya itu adalah. Nah, sekarang tadi long run. Nah, sekarang dikaitkan dengan short run ya. Jadi, ini fungsi biaya jangka pendek. Nah, ini terasosiasi dengan long run equilibrium output. Jadi, mesti tahu ini fungsi cost-nya jangka pendek. Tetapi, dia terasosiasi dengan perusahaan di long run equilibrium. Nah, disuruh mencari short run average cost dan short run marginal cost. Jika fungsi cost-nya seperti ini. Dan, berapakah output di short run? Saat average cost mencapai titik minimum. Jadi, di soal C itu, kita ingin mencari output saat AC itu minimum. Tetapi, di jangka pendek. Dimana, short run total cost-nya ini terasosiasi dengan firm di long run equilibrium. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berarti kita cari dulu short run average cost dan short run marginal cost dari sini. Berarti, short run average cost itu kan adalah cost dibagi quantity. Tadi, cost-nya itu 0,5 ki kuadrat kurang 10 ki plus 200. Dibagi ki gitu ya. Berarti, average cost-nya adalah 0,5 ki dikurang 10 ditambah 200 per ki. Berarti, ini adalah average cost-nya. Oke. Lalu, bagaimana dengan short run marginal cost? Nah, berarti short run marginal cost itu adalah turunan cost terhadap quantity. Berarti, ini diturunkan terhadap ki. Hasilnya apa? Berarti, ini diturunkan hasilnya adalah ki dikurang 10. Nah, berarti ini adalah short run marginal cost dan ini adalah short run average cost-nya. Nah, berarti, mencari quantity yang meminimumkan biaya berarti bikin aja SAC sama dengan SMC. Berarti, short run average cost-nya ini 0,5 ki kurang 10 ditambah 200 per ki. SAC sama dengan SMC-nya adalah ki dikurang 10. Nah, berarti ini bisa kita urai jadinya 200. Ini min 10, ini ki min 10 ya. Nah, misalnya ini pindah ke sini, ini jadi min 0,5 ki. Ya dong, kan nanti kinya habis. Berarti, min 0,5 ki plus 200 per ki. Nah, ini pindah ke sini jadi 10. 10 kurang 10, hasilnya 0. Atau ini jadi artinya adalah 200 ki per ki sama dengan 0,5 ki. Ya, ini pindah ke sini jadi positif. Nah, ini dikalikan ki jadi 200. Ini dikali ki jadi ki kuadrat. Berarti kita dapat 200 sama dengan 0,5 ki kuadrat. Nah, kalau ki kuadrat 400, berarti kan ki-nya itu adalah plus minus akar 20 ya. Nah, masalahnya ki-nya itu nggak mungkin negatif. Berarti yang dipilih adalah ki sama dengan 20. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa di jangka pendek, di jangka pendek itu average cost mencapai titik minimum juga ketika output itu sama dengan 20. Seperti itu. Nah, terus sekarang kita kerjakan yang poin D. Yang poin D itu soalnya adalah calculate the short run supply function for each firm and the industry short run supply function. Ya udah, berarti kita diminta untuk mencari short run supply function. Untuk setiap perusahaan dan di industri ya. Pertama-tama berarti bikin P sama dengan MC. Tapi ingat MC itu ada long run, ada short run. Berarti bikin SMC. Nah, short run marginal cost-nya itu tadi pakai yang ki min 10. Jadi P sama dengan ki min 10. Nah, kalau ngubah ini kan masih inverse supply. Berarti kalau supply jadinya ki sama dengan P plus 10. Jadi ini adalah supply function for each firm untuk masing-masing perusahaan. Berarti kalau market supply, ki besar. Ki besar adalah N dikali ki kecil. Nah, N-nya itu ada 50. Identical firmnya ada 50. Sehingga ki S-nya itu jadi 50 dikali P plus 10, tetap kurung. Berarti nanti dapat ki S sama dengan 500 ditambah 50 P. Maka ini adalah market supply function-nya. Seperti itu. Oke, ini market supply. Ini supply di level firm. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan poin yang E. Oke. Nah, sekarang misalnya kita tahu bahwa market demand-nya itu market demand-nya itu ini, 2000 dikurang 50 P. Nah, dengan demand curve yang baru, jadi kan demand yang lama 1500 dikurang 50 P. Nah, kita diminta untuk mencari, menjawab pertanyaan B, tapi untuk very short run. Jadi ketika kondisinya itu bukan short run atau long run, tapi very short run. Nah, seperti yang sudah dibahas di video yang paling awal, very short run itu menunjukkan bahwa perusahaan itu, kalau di very short run, dia masih output-nya itu tetap ya. Jadi dia itu nggak bisa meningkatkan atau menurunkan output. Jadi harga itu murni berubah karena adanya pengaruh demand. kayak gitu. Jadi mau harganya naik atau harganya turun, supply-nya tetap segitu. Jadi, di dalam jangka yang sangat pendek, perusahaan itu memang nggak punya kemampuan untuk mengurangi atau menambah barang karena memang stoknya terbatas. Sehingga nanti kurva supply-nya itu bakal tegak lurus. Nah, berarti cara mengerjakannya adalah, kita kan udah dapet nih QD-nya. Nah, yang perlu kita cari itu adalah si QS-nya. Nah, pertama-tama kita tahu nih QD yang baru itu adalah 2000 dikurang 50p. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tahu equilibrium output-nya kalau kayak gitu. Kalau di very short run. Nah, tadi kan dibilang bahwa equilibrium output-nya itu adalah sebesar 20 untuk masing-masing perusahaan. Dan pemainnya ada 50 sehingga total output-nya itu sama dengan 1000. Nah, ini yang udah kita kerjakan di poin sebelumnya. Nih, kita udah ngerjain bahwa total output-nya itu adalah 1000 unit. Maka kita bisa simpulkan bahwa QD sama dengan QS sama dengan 1000. Gitu. Ya, karena kan supply-nya fix sebesar 1000. Nah, berarti nanti harganya itu sama dengan berarti dapetnya caranya itu adalah 1000 sama dengan 2000 dikurang 50p. Berarti P-nya itu sama dengan 20. Kayak gitu. Berarti di jangka pendek harganya 20, output-nya 1000, dan jumlah pemainnya itu sebesar 50. Ya, karena kan key-nya 1000. Terus key kecilnya itu adalah 20. Kan key besar adalah N kali key kecil. Berarti N itu adalah key besar dibagi key kecil. Kayak gitu. Oke. Jadi di very short run, itu dia akan mendapatkan, ya dia akan output-nya dia sebesar 1000 untuk di level industri, 20 di level perusahaan, dan harga yang ditetapkan sebesar 20. Nah, tadi kita udah coba kerjakan kalau di jangka pendek, di jangka panjang profitnya itu sama dengan 0 kan? Karena tercapai long run competitive equilibrium ini. Nah, bagaimana profit di very short run? Nah, besarnya profit di very short run ternyata sama juga seperti di short run. Seperti itu. Nah, tadi kita belum mencari profit di short run ya. Kita baru mencari profit di long run. Tapi yang jelas di very short run dia bakal dapat profit berapa nih? Berarti profit itu tr dikurang tc. Nah, tr itu p kali ki, p-nya itu 50, ki-nya 20. Oh ya, harganya 20 ya. Harganya 20. Ki-nya 20. Terus, total cost-nya itu sebesar. Nah, pada saat ini average cost-nya masih sama dengan 10. ngikutin informasi yang di soal sebelumnya nih. Average cost-nya sama dengan 10. Berarti 20 dikurang 10 kali 20. Sehingga dapat very short run profit-nya atau short run profit-nya itu bakal sama dengan 200. Untuk masing-masing perusahaan. Oke, kalau mau cari profit di industri tinggal dikalikan dengan N. Jadi 200 dikali 50 gitu. Hasilnya adalah 10 ribu. Seperti itu. Nah, terus soal yang F itu disuruh in the short run use the industry short run supply function to recalculate the answer to B. Jadi kayak disuruh ngitung lagi tapi kalau di short run. Nah, berarti ini tuh cara-cara ngerjainnya itu adalah kita pakai market demand function yang baru 2000 kurang 50p. Tapi untuk supply function-nya itu pakai bukan pakai yang atas gitu. Jadi untuk yang F key supply-nya itu adalah 500 plus 50p. Sedangkan key D-nya pakai yang baru yaitu 2000 dikurang 50p. Nah, ini apa namanya yang point B ini kan kita udah kerjakan tadi ya bahwa ini ya ini key D-nya kan ya. Nah, ini kan key D-nya ganti ya dari 1500 kurang 50p jadi 2000 kurang 50p. Nah, kenapa key S-nya itu 500 plus 50p? Karena tadi kan kita udah ngerjain ya bahwa di jangka pendek itu kan fungsi supply-nya itu adalah yang ini nih 10 plus key min 10 eh, P sama dengan key min 10 berarti key sama dengan P plus 10 nah, dikalikan dengan jumlah pemain kayak gitu. Jumlah pemainnya kan ada 50 jadi kan di level masing-masing perusahaan itu P plus 10 ya kan nah, sedangkan jumlah pemainnya ada 50 berarti key besar adalah 50 kali P plus 10 gitu. 50 dikali key S kecil. makanya market supply yang baru itu adalah 500 plus 50p seperti itu ya. Nah, yaudah udah dapet key S-key D cari ekilibriumnya bikin key S sama dengan key D nah, nanti dapet harga ekilibriumnya itu 15 dan kuantiti ekilibriumnya itu adalah 1250 seperti itu. Ingat, ini kuantiti besar berarti kuantiti di pasar bukan untuk perusahaan di level industri ya. nah, jadi kita tahu bahwa PE-nya 15 key E-nya 1250 nah, disini kita bisa mencari jumlah pemainnya juga ya, kan key untuk masing-masing perusahaan itu adalah 25 unit ya. jadi kan tadi kita udah dapet bahwa harga ekilibriumnya 15 ya. Berarti kalau kita masukin di level di key S ini nanti dapet key untuk masing-masing perusahaan itu adalah 25. nah, karena key E besar ini sama dengan N kali key E kecil maka nanti dapet N itu sama dengan 50 jadi jumlah firmnya itu tetap 50 seperti itu. oke. nah, kalian bisa cari cost-nya rumus cost itu kan 0,5 key kuadrat dikurang 10 key ditambah 200 ya. nah, kalian masukin key yang baru untuk ini kan cost di level perusahaan ya nah, berarti masukin yang informasi 25 ini ya. Nanti kalian bakal dapet hasilnya itu sama dengan 287,5 untuk cost-nya. nah, sedangkan untuk total revenue itu kan price dikali quantity. nah, price yang baru itu 15 quantity yang baru itu 25 TR-nya dapet 375 seperti itu. nah, berarti profit itu adalah TR dikurang TC berarti profit-nya adalah 375 dikurang TC sebesar 287,5 hasilnya itu adalah 87,5 seperti itu. oke, jadi, jadi kesimpulannya di short run dapet positive economic profit sebesar 87,5 ini profit di atas 0 ini pasti dia decreasing return to scale ya karena di pasar persaingan sempurna dia hanya bisa dapet profit kalau decreasing return to scale atau ketika marginal cost itu lebih besar dari average cost seperti itu. nah, terus soal yang terakhir yang G what is the new long run equilibrium for the industry? yaudah, berarti kalian bikin aja P sama dengan MC seperti itu. nah, tadi kita udah ngerjain bahwa MC-nya itu sama dengan 10 nah, jadi intinya berarti kita bisa nyimpulkan tadi di very short run harga itu sama dengan harganya itu sama dengan tadi itu harganya sama dengan ini 20 nah, di short run harganya mulai 15 kan turun nah, terus di long run harganya turun lagi jadi 10 kembali ke titik mula-mula ya dimana minimum average cost itu sama dengan 10 per unit nah, berarti quantity-nya sebesar 1500 sama kayak jawaban yang awal seperti itu